Aduh Bet, liat deh, walaupun Selfie Kitty nyanyi udah pake penonton bayaran, tapi tetep aja terkenalan gua dimana-mana kan, Bet? Aaaaah! Luman, Luman! Luman! Kenapa gua bang? Penyanyi tuh, liat tuh! Ah, dia disuruh joget-joget, ah ini paling disuruh dibayar sama Selfie Kitty, nih! Ya Mbak, ini aku segeran natural, aku nyanyi diadaan tersendiri. Kamu ga tersenam! Ya, itu buksinya pernah mau joget sama aku. Apa yang dibayar? Udah deh! Nah, enggak dong, Selfie Kitty bukan skuter dong, Neng. Lu tuh artis terkena. Emang orang-orang itu aja yang ga kenal sama lu ga punya TV di rumah, udah! Karena gua belain! Ya, makasih deh kalo dibikin gua sedikit senang sedikit. Enggak dong, eh ini FTV-nya sinaturnya banyak, eh mending kita duduk aja yuk. Ya udah duduk, menurut. Ayo, kita duduk. Kita tanya lagi, Selfie Kitty ini, karena kan Beb-Beb di rumah ini pasti pada kepo banget. Apa yang tau kehidupanya Selfie Kitty sekarang seperti apa sih setelah menikah dan punya anak, ya kan? Nah, sebelumnya kita tanya-tanya lagi, Neng. Ya, ini ada artikel lagi. Kisah pendangdut Selfie Kitty yang dipertemukan dengan ibunya lewat acara TV. Hah? Gitu deh. Emang iya? Iya. Kok bisa? Apanya yang bisa? Kok dari dulu emang ga tinggal bareng? Enggak. Kan makanya orangtuaku berpisah gitu lah, jadi diketemukan itu umur aku 17 tahun nama mama aku. Kok gitu? Terus gimana? Shok ga? Ya, shoknya tuh gara-gara aku baru liat aja, oh ini mama aku, gitu. Oh, dari dulunya belum pernah liat? Dari kecil, udah tinggalnya dari bayi? Iya. Dari umur... Aku baru tau. Tiga bulan. Terus pas ketemu gimana? Iya, gimana ya? Gak bisa ngomong apa-apa. Cuman, oh iya ini mama, itu sekarang ga ada rasa gitu ya. Gila, orang ga pernah ketemu. Jadi ya biasa aja gitu, tapi ya sekarang mah udah hamil lah, udah baikan, udah mulai deket, tapi udah punya keluarga dikit-dikit suratnya sama mama gitu. Oh yang sekarang ini? Tapi suka ke rumah, main ke rumah ga? Mama? Suka, sekarang mah suka. Kan udah punya cucu, jadi sering lah sebulan sekali tuh pasti ke rumah. Tapi rasanya udah ada? Udah, sekarang tuh malah lebih deket sama mama, dikit-dikit tuh pasti nanya pendapat dari mama gitu. Kalo dulu mah jauh, karena aku gatau kan. Iya bener. Alasan yang ninggalin nyokap dulu tuh apa? Kalo dari papa bilang mah ya, biasa lah kalo misalkan yang mama itu katanya ga baik, begini-beginilah, saling jelekin. Nanya sama yang mama juga bilangnya papanya yang ga baik, jadi aku dua-duanya aku saring dulu. Mana akhirnya tuh bisa. Bingung ga? Iya, akhirnya aku sekarang bisa ngeliat sendiri sebenernya tuh yang ga baik tuh siapa gitu. Masa dari tiga bulan itu sama sekali ga pernah ketemu sih? Bahkan emang aku dibawa sama papa dulu. Tapi kan maksudnya bisa ketemu setahun misalkan, perkembangan ga pernah tahu? Ya ga pernah emang aku ga punya nomor teleponnya juga, orang-orang keluarga papa aku juga emang ga dikasih tahu yaudah. Oh pas selfie muncul di TV baru nyokap cari cari tahu gitu. Taunya dari mana itu anaknya? Tante aku suka masih kabar-kabar kalo misalkannya selfie nih mau ikut pencarian bakat, tolong doain ya teh gitu. Oh sama tante ada komunikasi. Oh oke lah kalo begitu. Nah ini ada artis lain lagi, potret mama muda selfie kita saat urus anak, itu dia. Ngerasa ga kamu kan anak cowok dua ya? Kalo misalkannya kita udah ngelahirin anak cowok tuh ya, suka auranya tuh beda ya? Iya. Jadi aku juga emang ada ngerasa kayak, ih kok gue sekarang beda ya udah ngelahirin anak cowok tuh lebih... Tambah hot kan, tambah hot kan ya bener. Oke ini ada artis lain lagi ya, punya anak selfie kita mundur dari panggung hiburan. Masa? Itu pasti bohong orang lu dapet stripping? Iya sebenernya bukan mundur dari panggung hiburan, aku jadi kayak lebih mengulangi di nyanyi aja lah kak gitu kan. Tahu sendiri kadikan aku nyanyi berkeliling, ada yang kenal kan sama aku. Aaaaahhhhhhhh Aaaaaahhhhhh